Selamat datang kembali di Trash Talk Selamat datang kembali di Trash Talk Lutfi, ini menarik banget nih ceritanya Lu kan bergabung dengan tim yang baru ya Di IBL ini Dan waktu pendekatan sih inget gue Lu mungkin juga belum tau siapa aja yang akan main Di Bali United Jadi gue penasaran nih Lu waktu itu alesannya apa nih Akhirnya bisa menjatuhkan pilihannya kepada Bali United Karena yang Menawarin pertama Tim tuh ya Bali United gitu Gak ada tim lain juga kan Tapi yang kontak tuh Bosnya langsung kan Jadi pas pertama Yeriko Terus Yeriko chat juga Udah ke Bali United aja Biar kita tenden nih Ya udahlah cobalah Okein Terus ada tim lain juga nawarin Udah lah Tetep Tetep kekahnya ke Bali United gitu Oh ini gara-gara Yeriko nih ya Ya Yeriko juga cacetan kan Pas dia udah deal Terus dia juga Mungkin dibilangin sama bosnya juga Lutfi juga lagi di Negosiasi lagi Terus dia chat tiba-tiba Ya ini lagi negosiasi Udah Bali aja yaudah Dia juga udah nyakinin gue Yaudah Jadi nyabal United Nah Yakin ya Sama Yeriko ini Emang persahabatannya dimulai dari mana nih Kan Yeriko jatim ya Jatimnya jaman Lu kan jaman Dia kan jatim Ini persahabatannya mulai dimana nih Ya sering ketemu aja Kalau seri-seri gitu Udah mulai Kayak temenan gitu lah Deket lah Kayak nongkrong makan gitu Kalau Walaupun meda tim ya Yuk makan Kayak pas Awal deketnya tuh Pas 3x3 Bojek yang terakhir itu Kan Pacific Dia masih Pacific TNSA itu Lu baru Yer Kemana makan Kayak kuliner itu Apalagi kan NSA sama Pacific kan Kayak besoknya tuh Gak pernah lolos gitu TNSA kan Gak buat ini kulineran aja Apa gimana sama dia Nah dari situ udah deket Sama dia Mantusan ya Tapi ntar kita akan bahas lagi Untuk bermain sama Yeriko Tapi karena gini Gue ngikutin karir lu Udah lumayan lama ya Dari NSH Waktu itu Dan gue waktu itu yakin banget Kalau lu bisa Jadi salah satu shooter yang bagus Di IBL Tapi gak pernah Dapet kesempatan tuh kayak Kadang-kadang Wah ini Lutfi udah main nih Eh tiba-tiba Game berikutnya Ya dicadangin lagi gitu Apalagi waktu kemarin juga di RSL Lu sempet bikin menang ya Lawan tim Indonesia Patriots Sebenernya tahun lalu itu Ya gue waktu itu udah expect Wah Lutfi akan dapet menit terus nih Tapi ternyata Masihnya kadang-kadang Menitnya diganti-ganti terus Nah Sekarang gue liat Average lu 30 menit Per game Di Wally United Perasaan Akhirnya perasaan lu Gimana nih Akhirnya punya opportunity Punya kesempatan Untuk akhirnya bisa nunjukin nih Kalau lu memang Salah satu shooter yang paling bagus Di IBL Itu sih kayak Ngasih Dari pelatihan Ngasih kepercayaan ke gue gitu Kayak gak boleh ngecewain lah Temen juga kayak bikin situasi gitu Ya gak boleh ngecewain lah Temen gitu Apalagi Mas Pomin gak bikin Screen stagger Screen ke gue gitu Kayak gak boleh ngecewain lah Jadi ya Kayak pede aja gitu Kayak support dari temen juga ada kan Kayak temen tuh Sebelum saya nembak Dapet bola itu udah Kayak berdiri gitu kan Wah ini gak boleh ngecewain nih Apalagi open shot gitu kan Udah lah Gede aja pas Dapet ya Sampai sekarang lah Dikasih kepercayaan terus Sama si Coach Alex Nah Ini sayangnya di IBL itu Gue hampir salah sebut Liga Di IBL itu Gak ada Statistik Three point mate Maksudnya gue gak ada di Leader board tadi Gue yakin lu adalah salah satu pemain Kemarin sih Seri satu tuh yang di Halo Statistik ada sih Tapi dia gak Gak tau gak update-update lagi sih Oke Tapi gue yakin pasti lu salah satunya lah Yang paling ada di atas Nah Orang penasaran Nanya Apakah ini berkat Off season workout lu Atau memang ini berkat Strategi Dari pelatih nih Yang selalu bisa ngebebasin lu Dari penjagaan Program pelatih juga sih ya Sama Pelatih kan kayak Bikin pattern khusus Buat gue gitu Kak Kayak Stagger screen Terus Mainnya Apa Pola-pola buat saya tuh ada gitu Ada dua Dua sistem Misalnya saya lagi dapet Dua kali three point Mainin lagi tuh Gak bisa Mainin Bawa Mas Komingda Gitu aja Jadi Jadi bener-bener ada Khusus pattern buat Buat gue gitu Kak Simple ya Dari pelatih Iya Jadi kalo Lutfi nya lagi gak masuk Kasih bola dalam aja Mas Koming ya Iya Iya Ini kan persiapannya Jujur persiapannya Bali United sedikit terganggu lah Boleh dibilang Tiba-tiba Tiba-tiba Daniel Wenas Mengalami cipta Kemarin ini Dan akhirnya gak bisa bermain Di regular season Nah Dengan hilangnya di Daniel ini Kan waktunya mepet ya Lu pasti udah latihan Udah nyiapin kayak Ada Daniel Di dalam Sistem tersebut Nah saat sedang Tidak ada Daniel Apakah ada perubahan Banyak untuk sistem Dari permainan Banyakan United Ya awalnya sih ada Kak Saya tuh backup-backup Sama si Daniel Udah gak banyak gitu Minute playnya Sampai 30 Sekarang mungkin Gara-gara Gara Daniel Jadi saya minute playnya Banyak gitu Kalo ada dia Pasti backup-backup Soalnya dari sparring Udah Udah latihnya baca Saya tuh sama Daniel Backup-backup Gak sampai 30 menit banget Jadinya gitu Sekarang jadi Saya dibebani Banyak jadinya 30 menit Wah lumayan nih Kayak boleh dibilang Jalannya juga nih Untuk lo Akhirnya Perlihatkan Shooting lo Dan Dia kan sama Daniel Mau jadi Splash throw gitu Sama dia Ya udah lah Gimana kan dia Bisa di recovery Kalo dipaksain Gak bisa Tengoknya nabok parah Yaudah lah Sampai playoff Pokoknya Playoff tuh buat Dia bisa main lagi lah Biar main bareng Sama dia Amin Tapi gue denger-dengar Katanya Katanya tadi Daniel sudah memberikan Motivasi ini Dia memberikan motivasinya Seperti apa nih Kepada kalian semua Agar bisa masuk ke playoff Ya enjoy The game aja sih Kayak step by step Game per game Gitu lah Fokus Kayak jangan harus Langsung fokusin Ke playoff Tinggal game per game aja Kita lawan siapa-lawan siapa Fokusin Per game-nya udah Itu jalannya mulus lah Kalo Fokus per game gitu Gue harapkan Coach Alex nih Akan mainin Jericho Lutfi Sama Daniel bareng sih Gue harapkan itu sih Jangan main backup-backupen lah Jangan mainnya sih gitu Pasti ada situasi gitu juga Jangan main backup-backupen lah Lutfi nya lagi begini Nah Lutfi gue pernah nanya deh Kan ini Suasana baru nih Gue pernah nanya nih Pemain ideal sama sekali Gue pernah nanya Lu Main di bubble Masih rasanya beda dong Kalo lu ada bedanya Atau sama aja Lu main di bubble Kayaknya coy Biasa aja sih kak Mau ada penonton Gak ada penonton Yaudah Namanya tanding kan Yaudah tanding Masih 100% buatin gitu lah Gak bukan ada penonton Atau enggak Jadi tanding Gak ada penonton Apa ada penonton 100% aja gitu Jadi gak terlalu baik perbedaan lah ya Ya Gak ada Wah sampe keringetan ya nih Udah kayak main Fourth quarter nih Keringetan ya nih Jadi di wawancara Biasa gini Kalo di wawancara kak Biasanya kita nervous ya Lutfi Sekarang kan nih Kalo di Bali United itu Ada pelatih Bule ya Asal Macedonia Kalo gak salah Gue tadi baca Dari Alex Alexander Stefanoski Ini Orang kayak apa sih Kita semua gak ada yang pernah kenal Gue belum Belum pernah Ngobrol juga dengan dia Orangnya apakah dia pelatih yang Galak Atau pelatih yang lebih kayak Sering memotivasi Ada galaknya juga sih Dia Tapi dia baik juga Kalo di Kayak ngasih tau gitu Baik Cuma ya kalo lagi marah Marah dia Kalo lagi latihan Pada jelek semua Gak mau Defense apa Lari gitu Pasti marah dia Kayak Gak usah latihan apa Pasti ada marah Kayak gitu Jadi kitanya ya Ngejas gitu Gak boleh lah Latihan gini Harus 100% Mau latihan Mau tanding gitu Gak Kayak ngikut Jadinya Ya galak Tapi lebih Kesering ke junior Mau ngangkat Juniornya gitu Apalagi kan Belum ada Jangan terbang Makanya kayak Nekening gitu Ke juniornya Kalo kalian Di Indonesia Ini kan tahun pertamanya Soalnya kan Ya sih kayak Skoting itu Dari ngasih tau Kayak mas Komi Ngasih tau Ke pelatih ini Ini tim ini Gini-gini Pemain ini Pasti ada lah Gitu Jadi udah Saling ngasih tau lah Yang udah lama Di Indonesia Di IBL Jadi Pelatihnya juga Gak kaget lah Gampang ngejasnya Main ini Jadi Pasti ada Skoting Ini lo pertama kali Gak sih Dilatih oleh pelatih asing Ya Pertama Gimana Impression lo Gimana nih Menurut lo Dilatih oleh pelatih asing Apakah lebih Jauh Lebih disiplin Sekarang Ya Pastinya Jauh lebih disiplin Terus Dia juga Dulu bekas Pemain juga kan Shooter juga Makanya kayak Nekekin ke Gue tuh Kayak bikin pattern Shooter gitu kan Jadi ya Udah lah Ternyata dia shooter Memangnya juga bagus Dia agidal kan Oh shooter Dia pantesan Kayak Kayak patternnya Bikin pattern tuh Gue buat shooter gitu Karena Jadi gitu Jadi Enak lah dia Pattern banyak Kalau buntu Ada yang lain Ada mainin Mas Koming Main bawah Buat Jericho Buat Jojo Ada Khususus pattern-pattern Ada Udah pernah Tripoin Belum sih Nama dia Latihan gitu It's for you Tripoin gitu Kayak santai-santai gitu Latihan Bagus juga Ternyata Dia bilang Ngasih tau Dia emang shooter Dia umur berapa ya Dia 81 Oh 81 Oh my god Masih mudah banget Iya Wah seru juga tuh Ngeliat KPK Mungkin tuh Dibikinin konten Tama Bali United Iya makanya Aduh syuting Aduh syuting Lutfi yang pelatih Bagus game Masih bagus Nama ya Gue sama Lutfi Belum Tripoin Kontes Dia beruntung juga nih Pandemi nih Gue udah mau Jadi nih kita Iya Abis pandemi nih Kita Mungkin waktu itu gagal Di Pantai Mutia Di Pantai Mutia Di Pantai Indah Kapuk Di Pik waktu itu gagal Iya Mampai pindah ke Bali Jadi ya Gue lagi nyari nih Yang bisa mencayain rekor Di segmen Tripoin Kontes Goal Lo pasti pernah lah 10 dari 10 lah Masih gak latihan gitu 5 spot 10-10 Itu lo pas di Cirebon Sama Yuda kan Oh iya Wah ini klopper lo nih Sama Yuda tuh Ratihan Tripoin Terus abang pas off season gitu Mantusan Yuda Tripoinnya Juga bagus ya Kayak di akhir lah Ajarin gue Tripoin lah Lo programnya gimana sih Bisa kayak cun banget gitu Udah Main aja programnya Ikutin sih Yudanya Kayak 10 per 10 Harus masuk 5 spot Itu baru telan Tapi lama juga gitu kan Hari 10 Nih satu ulang Lama sih Iya Oh ternyata Hasilnya Yuda nembak itu Ada seorang pemain Lainnya di belakang gitu Ternyata Yang ajakin latihan Ya pas office-an ya Anak jelanpun Karena di GMSI kan Ada sedia lapangan kosong gitu kan Ya udah Mau gak mau Latihan lah Sana gitu Om Liwen juga welcome Mau latihan kapan aja Dateng aja Oke siap Nanti si Kollywood Yang the best lah Paling baik gitu Iya Nah Lutfi Kemarin ada game seru Antara Bali United Malapakasa Jogja Jelas Jelas terakhir-terakhir Lo dapet free throw ya Lo dapet free throw Terus kabarnya nih Salah satu temen lo Azarian Praditya Kayaknya Ngasih sedikit Pesan-pesan Yang bisa memotivasi lo Kayak sebelum free throw Kira-kira tuh Dia bisikin apa ya Waktu mau free throw ya Dia tuh ini Kayak gesek-gesek Ke tangan gue gitu kan Biar gak masuk gitu Tadi ya Saya kayak Gue langsung Angkat tangan gini Biar gak dikena tangan dia gitu kan Dimin-senyumin aja Bercandain balik Nanti gak pas free throw Fokus Pas masuk dia Yang free throw kedua Gesek-gesek tangan lagi Udah gue balikin Gesek-gesek apa Ngelep di belakangnya Sepatu gitu Udah pas free throw kedua Fokus lagi masuk kan Terus kayak Dia kesel gitu kan Sekarang ajak terus Dia agak buang muka Juga Pakau temenan ya Iya pas Kutiem Dia kayak Tos dah Belakang gitu Radit Tapi Radit lagi Luar biasa juga sih Permainan Bagus juga dia Tapi lucu juga deh Gesek-gesek Biar gak masuk Kayak mati-matian banget Karena kemarin Lawan Bali kan Buat Apa Penentuan di Peringkat di playoff gitu Kemarin dia mati-matian Terus Skalahnya cuma 5 poin Sangat ketiga sih Emang kalian pasti Saingannya adalah Ini ya Bima Perkasa Jogja Kayak ntar ya Untuk spot playoff ya Iya makanya Kemarin juga Anak-anak juga mati-matian Gak boleh kalah Kita bales Game kedua kan Game pertama kita kalah Ya seru sih Ngelatin kalian Lawan Bima Perkasa Jogja Seru sih itu Sama-sama imbang ya Iya makanya seru lah Nah sekarang kan Kalian ini ada Satu pemain Veteran Kembali comeback Dari retired Mas Koming Gila Mas Koming Game berapa tuh ya Waktu itu ya Double-double tuh Gila banget sih Gue lupa tuh Lawan Lawan NSA Dia 26 poin 11 ribuan Nah Ya itu Itu dia tuh game Nah Kalau lu liat Perannya Mas Koming tuh Seperti apa sih Untuk tim Bali yang itu Wah kalau gak ada dia sih Gak tau ya Kedepannya gimana Gak tau kan Karena dia Leader banget gitu Leader gitu Ngasih tau ke Yang lain gitu Buat tenang mainnya Jangan buru-buru Terus Dia main di bawah ring Bermin bener tenang juga Kayak Lawan tuh gampang Gampang di Di post play gitu Dia bikin poin Kayak Ini baru main Pertama kali ketemu With men yang Sejago ini Mainnya gitu Baru kali ini Terus dia kan Apa Sering main sama Shooter-shooter Dingnas gitu kan Jadi Sering dikasih tau ke Gue gitu Kayak gini Loh ntar Gini-gini Pasti kosong Misalnya Passing bawah Ke gue Halus keren gini Kalau gak Cutting Pasti kosong Jadi Dapat-dapat Masukan banyak lah Dari dia gitu Mainnya juga Tenang Emang jadi Kayak Bintangan kosong tuh ya Ya Kayak misalnya Dia kan Walau udah passing bawah kan Musuh-musuh kan Kayak fokus ke dia gitu kan Kayak mau Trap ke dia gitu Tinggal kita gerak Geser aja Di passing sama dia Kosong celah dikit Yang penting Angkat aja Kata dia Kalau gak masuk ya Udah Pas masuk kan enak Jadi dipercaya lagi Mas Kome yang di passing Enak lah Jadi main sama dia Bener-bener Leadership banget lah Di tim Luar biasa sih Mas Kome ini Memang salah satu Big man yang paling pinter Dan juga yang paling jago Jujur aja sih Ya Emang Walaupun dia Udah off-stown Masih Masih jago banget ya Tenang Tenang banget Di bawah ring Ya Hari kita ngomongin Duet lu nih Jericho Tuasella Gak pernah Gak pernah main bareng kan Sebelumnya Belum Belum Gak pernah main bareng Tapi chemistry-nya Wah Jericho pun juga menurut gue Step up ya Dengan assistnya juga Lumayan banyak Angka assist gue Lumayan tinggi Ini apa sih Yang membuat kalian ini Bisa kompak banget Apakah sering nongkrong bareng Atau gimana Wah itu pasti jelas Kayak Kayak misal Sagi off gitu Sabtu minggu Kalau gak Misalnya Hari Rabu Latihan pagi doang Soalnya gak ada Pasti anak-anak Kita nongkrong gitu Anak-anak mes Nongkrong Gimana Mantai gitu Ngopi Canggu gitu Pasti ada Sering lah Seminggu dua kali gitu Nongkrong anak-anak Bareng terus Jadi nyala Adalah Chemistry dari situ juga Pendekatannya Gak dienak Mainnya juga Chemistry-nya dapet Tinggal di Bali Apa rasanya Ya enjoy aja sih Jadi sama aja sih Latihan Tiap hari kan Kadang Senin sampe Sabtu Pagi sore terus Kadang minggunya doang Libur Yaudah paling Minggunya kayak Fokusin Jalan-jalan ngopi doang Abis itu Semindah fokus Latihan lagi Tapi latihan dia kan Pagi sore tuh Bener-bener Berat banget lah Capeh pasti Latihan yang masih Kocale Gue pengen juga loh Gue juga pengen loh Pindah ke Bali Kayaknya enak Kayak pindah ke Bali Masih rame kok Lisa-lisa Aman Aman Nah Masih lah Nah Ada yang nanyain tadi Di Instagram gue Kenapa sih Lutfi memilih Pake jersey nomor 5 Awalnya tuh Pas di NSA Mau nomor 22 kan Lahir Tanggal lahir Ada yang pake Dulu Si Yunus Effendi kan Oke Oh yaudah deh Nah itu Pake bulan aja lah Bulan Mei kan 5 Yaudah pake bulan 5 Ampe sekarang gitu kok Pake nomor 5 Kayak Mayan lah Bagus gitu Karirnya Yaudah terusin aja Ampe sekarang Sampai phone juga kan Dapet meda limas Pake nomor 5 Yaudah lanjutin Ampe sekarang nomor 5 Ah itu Gue gak ngomongin Phone gue Kadang-kadang Suka sakit hati Karena gue belum punya Youtube channel Pasti ada phone Iya makanya Kalau aja Itu sih Highlightnya Pasti banyak Yang nonton Satu juta Apa yang lu inget Dari final itu Melawan jatim Apa ya Kayak Mikirnya tuh apa Kayak nothing tulus gitu Mau kalah yaudah Emang Jatim kan Tapi Pasti kasih kok Makin disini makin Koinnya Liding terus kita Wah Makin semangat dong Anak-anak Yaudah kita Tenangin Terus anak-anak juga Lagi wangi kan Indra Juan Cio Jalan Pakada wangi Semua kan Lidingnya Di atas margin Sepuluh poin terus Kita pertahanin Sampai juara kan Wah seneng Sujud semua tuh kan Apalagi Bonus pun Tahu sendiri dong Gerti kan Bonusnya Wah Jujur cukur Apa Itu Udah lah Nggak nyangka aja Bisa juara gitu Ya saling Tata-talapan muka Berkaca-kaca gitu Mukanya gitu Nggak nyangka juara Juara Hasil kerja keras Dilatih Koreki Pagi sore Latihan Latihan Berat gitu lah Yang penting ada Hasilnya Sampai juara gitu Pokil sih itu Nggak bisa diupain lah Itu Gue Orang cerita gue Terus Oh gila Sayang banget Lu nggak ngeliput Pond Tahun 2016 Iya Iya Belum Belum ada Belum ada Kayak anuin statistik Kayak Poin per game Di tiap Masing-masing Tim gitu Kayak jatim Siapa Tiga terbaiknya Kayak jatim Tiga terbaiknya Siapa Di majalah Main basket gitu Itu waktu final itu Top scorer Siapa? Final Cio Cio Tapi rata sih Rata poinnya 14 10 8 Nggak ada yang terlalu Dominan Poin banyak itu Memang Anak-anaknya wangi-wangi semua Mau nembak dari mana aja Siapa aja Masih semua Home court juga Iya Ada juga kan Tuan rumah Pendukung juga Tapi One of the best Lutfi Thank you so much ya Untuk cerita-ceritanya Dan juga Interviewnya Thank you udah menghabiskan Apa Sudah meluangkan waktu Tadi abis main juga Lahan pasifik Lahan pasifik juga Besok sukses Lampit aja ya Semoga Thank you Amin Bisa menjaga Agasi Dan juga menjaga Ragil Amin Amin Sukses terus Sehat-sehat Dan juga yang pastinya Semoga Nembak 3 poinnya Bisa masuk Kayak gue main Kemain tuh dikonflain Katanya tiap kali Yang abis interview Sama Paul Rocky Itu semua mainnya Jadi jelek Kayak Moses Abramo Enas Jadi semoga Semoga Amit-amit Semoga lu masih Nembak 3 poinnya Besok masuk ya Pokoknya ntar rame lagi Netizen Oke kak Oke Guys Thank you so much Yang sudah nonton Jangan lupa Selalu untuk support Bali United Dan juga support Luffy Kotwara Ini pemain muda Semoga Luffy bisa Semakin kayak Ini nih Semakin kayak Clay Thompson Masih Semoga gue lupa Lu punya role model Mungkin ada shooter Favorit di Indonesia Yang lu sering Jadi panutan lu lah Dulu sih Kayak Mas Riko Antono Kayak dari SMP gitu SD kan Sering nontonin Dia gitu Dia nembak kok Enak banget Tinggal fake Dribble ke samping Nembak Kayak enak banget Jadi pas itu Kayak Fokusnya SMP kan Nembak Terus Sampai sekarang Jadinya Sebenernya gue liat Kayaknya udah ada Tapi ya Belum Dapat aja Semoga di doa deh But thank you so much Luffy ya Sukses selalu And thank you so much Semuanya yang sudah nonton Interview ini Jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk komen And I will see you guys Next video Peace